Melanjutkan kuliah sebelumnya, ada tiga macam daya yang bisa diukur dari solar cell. Yang pertama adalah theoretical power. Yaitu daya yang dihasilkan secara teoritis, tapi ini tidak mungkin bisa dicapai. Yang kedua adalah maximum power. Dan yang ketiga, maximum power adalah daya maksimum yang bisa dihasilkan solar cell tersebut. Yang ketiga adalah deliver power atau deliver day. Power atau daya yang sebenarnya dihasilkan oleh solar cell tersebut. Anggap sekarang kita sudah memiliki satu jenis solar cell yang terbuat dari material tertentu. Sekarang bagaimana cara kita untuk mengatur dan mengoptimalkan daya dari solar cell tersebut? Ada dua cara. Yang pertama, jadi daya itu tergantung dari, seandainya ini sudah tahu kita mau pakai solar cell ini, sekarang kita mau mengoptimasikan dayanya. Yang pertama adalah, yang paling gampang dilakukan adalah mengganti intensitas cahaya matahari. Ganti intensitas, dinaikan intensitasnya. Ini kan tidak gampang ya, berarti harus cari daerah yang panas gitu. Nah yang kedua adalah, sebelumnya pertama adalah dengan meningkatkan intensitas cahaya matahari. Sebelumnya pada kurva IV, kurva IV, ini ada gambarnya di sini. Kurva IV, kurva IV ini akan bergeser jika masih ingat ya, pada kuliah sebelumnya kurva ini bergeser ke bawah kalau kita naikkan intensitasnya. Akibatnya apa ya, kalau kita turunkan ke bawah? Foto karanya juga makin besar ya. Jadi ingat kalau daya itu adalah V kali I ya. V kali I itu adalah daya. Yang kedua itu yang dapat kita lakukan adalah dengan mengganti loadnya. Jadi, jika Anda masih ingat, yang biasanya dalam bentuk R ya, dalam bentuk resistor loadnya ini. Dalam bentuk resistor. Jadi, jika Anda masih ingat, ada hubungan V sama dengan I kali R. Kurva IV dari resistor ini, kalau Anda masih ingat, itu cuma berupa garis lurus seperti ini yang lewat. Wah, ini harusnya garis lurus. Garis lurus ya, nggak ada histerisisnya garis lurus yang memotong di antara perpotongan sumbu X dan Y. Nah, yang di mana kemiringannya itu tergantung dari resistansi dari resistor tersebut. Sekarang pemakaian R ini akan mempengaruhi voltase dan arus yang dikeluarkan oleh solar cell tersebut. Yang di mana voltase sebenarnya yang bisa dihasilkan oleh solar cell ini ditandai oleh V aksen. Nah, jika Anda lihat V aksen di sini, ditarik dari perpotongan antara kurva IV-nya R ya, kurva IV-nya R dan kurva IV-nya solar cell. Nah, dari sini Anda tarik V aksen. Nah, ini adalah voltase yang didapatkan, yang dihasilkan oleh solar cell tersebut pada saat mengukuran. Begitu juga dengan arus sebenarnya yang dihasilkan oleh solar cell itu juga ditandai dengan I aksen, ditarik ke sumbu Y. Sekarang kita kembali lagi ke tiga macam daya solar cell tadi, theoretical power. Kita balik lagi ke sini, theoretical power ya. Kita balik lagi ke theoretical power. Jadi, theoretical power adalah daya yang dihasilkan secara teoritis, yang merupakan hasil perkalian dari open circuit voltage. Jadi, kalau masih ingat open circuit voltage ya. VOC adalah perkalian dari VOC dan yang didapat dari perpotongan kurva IV-nya solar cell dengan sumbu X. Dan yang dikali nanti dengan ISC atau open circuit current ya. Ini dia. Jadi, ini adalah yang merupakan perpotongan dari kurva IV-nya solar cell terhadap sumbu Y. Jadi, ingat, ISC itu adalah minusnya photo current. Jadi, ini adalah negatif karena ini photo current ya. Jadi, ini nilainya itu selalu negatif nilainya. Sedangkan ISC itu adalah negatifnya photo current. Sehingga negatif ketemu negatif, maka source liquid current itu angkanya positif gitu. Padahal kalau dari graf kan kita lihat ini di sumbu negatifnya Y. Tapi, ISC ini adalah negatifnya photo current. Jadinya, dalam perhitungan angkanya menjadi positif. Jadi, di sini, theoretical power itu dikasih tahu di daerah sini. Ini adalah perkalian antara open circuit current dengan photo, dengan open circuit voltage dengan source circuit current. Salah. Ya, ini dia. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu maximum power ya. Maximum power yang kedua. Maximum power adalah daya maksimum yang bisa dihasilkan oleh solar cell tersebut. Yang merupakan luas segi M4 maksimal di bawah kurva IV ini. Jadi, sekarang kita lihat di daerah mana yang kira-kira mendapatkan luas daerah terbesar. Jadi, bisa Anda gambarkan beberapa segi M4 di sini dan Anda bisa lihat, bisa hitung sendiri kira-kira di daerah mana yang memberikan kurva paling luas, paling besar. Jadi, itu adalah maximum power. Jadi, maximum power ini tidak tergantung dari hambatan yang kita pakai. Jadi, maximum power ini hanya tergantung dari kurva IV-nya material kita itu, surwasser kita itu seperti apa. Lalu, dicari daerah segi M4 terluas yang bisa muat di kurva IV tersebut. Jadi, segi M4 terbesar misalnya, sekarang kalau kita lihat, segi M4 terbesarnya adalah memang sengaja di daerah sini ya. Jadi, sekarang, jadi segi M4 terbesar di kurva IV ini berpotongan dengan sumbu X. Jadi, kalau kita tarik ke sumbu X, dapatnya di sini dan ini itu disebut dengan sebagai Vmax. Dan, kalau kita tarik ke sumbu Y, dan kebetulan ini yang paling besar dari di antara tiga ini, di sini disebut juga sebagai Imax. Jadi, kalau Vmax kali Imax itu adalah maximum power, yaitu di sini. Jadi, kalau pada saat segi M4 di daerah di bawah sini adalah optimum, maka kita akan mendapatkan Tmax. Tmax yang merupakan perkalian antara Vmax dan Imax di sini. Jadi, sebelumnya kita sudah ada Open Circuit Voltage ya. Open Circuit Voltage ini adalah angka teoretikal, jadi tidak bisa dicapai. Yang paling besar bisa kita capai adalah Vmax dan Imax. Yang kita juga tidak akan bisa mencapai Short Circuit Current ini. Terus, yang terakhir adalah Deliver Power ya. Deliver Power yang ketiga atau Pout yang di sini. Yang merupakan perkalian dari Iaksen dan Vaksen. Jadi, Iaksen itu adalah arus sebenarnya yang dihasilkan oleh Solarsen tersebut. Dan Vaksen adalah Voltage yang sebenarnya diberikan oleh Solarsen tersebut. Nah, bagaimana kita mengukur Vaksen dan Iaksen ini? Jadi, ini tergantung dari resistannya, muatan load yang kita pakai. Tergantung dari load yang kita pakai. Nah, sekarang misalnya kita pakai load yang lain. Jadi, sekarang misalnya kita pakai load yang lain. Saya pakai load yang lain, kita ambil garis dari sini. Ya, bisa di sini. Ini, tadi Rnya 3 Ohm. Mungkin di sini Rnya sama dengan 5 Ohm, misalnya. Nah, di sini kita dapatkan garis. Setelah kita ukur, ternyata garisnya R itu di sini. Dari sini kita bisa tarik garis ke atas. Bisa tarik garis ke samping. Ini adalah VI dan Vaksen ya. Vaksen dan Iaksen kita untuk Solarsen dengan load 5 Ohm. Jadi, sekarang P kita akan... P-outnya, P-out untuk 5 Ohm. Itu adalah Vaksen yang oranya ini dan Iaksen yang oranya ini. Jadi, akan berbeda dengan P-outnya dengan R sama dengan 3 Ohm. Setelah daya, selain daya, performa Solarsen juga bisa dikarakterisasi dengan yang namanya fill factor. Ya, di sini ada fill factor. Yaitu perbandingan antara maksimum power dan theoretical power. Jadi, ini ya. Jadi, ini Pmax dibagi P-theoretical. Jadi, ini adalah perbandingan antara luas segi 4 yang muat ini dengan kurva IV-nya Solarsen. Jadi, fill factor ini tidak tergantung dari hambatan yang kita pakai. Mau R-nya di sini, mau R-nya di sini, mau R-nya di sini. Itu tidak masalah. Jadi, kita cuma membandingkan segi 4 terbesar. Kita harus mencari daerah dengan segi 4 terbesar. Tidak tergantung dari resistannya. Dari electrical load yang dipakai. Kita tidak bisa mencapai 100% fill factor atau 1 fill factor dengan angka 1. Karena kalau kita lihat bentuk dari kurva IV-PN Junction ini eksponensial. Jadi, dia naik seperti ini, eksponensial. Jadi, tidak mungkin punya segi 4. Segi 4. Idealnya kalau mau dapat angka 100% fill factor, kurvanya IV Solarsen ini juga harus segi 4. Biar nanti sama luasnya. Tapi, tidak mungkin karena kurvanya IV Solarsen ini bentuknya eksponensial. Selanjutnya, performa Solarsen juga bisa diukur dengan menghitung efisiensi. Selanjutnya, kita akan lihat efisiensi. Efisiensi ini adalah perbandingan antara payout. Payout ini dan yang ini. Yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh Solarsen itu dengan energi dari cahaya matahari. Daya dari cahaya matahari. Nah, efisiensi ini tergantung dari electrical load yang dipakai. Karena daya yang dipakai adalah deliver power. Jadi, ini yang membedakan. Di sini kita ada belajar daya, fill factor, dan efisiensi.